Selamat datang di Beko Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian, dewan perwakilan teknologi yang katanya paling terupdate, terkini, terjujur. Dan bukan review. Bukan review. Ini tuh udah episode 99. 99, hampir 100 bro. Gila loh, ini dan ini harusnya naik setelah ini puasa kan. Pas puasa. Pas puasa gitu. Jadi selamat menaikan ibadah puasa bagi kalian. Goy, kita masih bisa minum nih. Gelas. Gak ada gelas. Biasanya mau pamer, mau pamer. Ah, percuma lu mau minum-minum pamer. Emang pasti kita minum karena kita syuting selalu jam 1 pagi gitu. Gak selalu malam gitu. Tapi kalian ada masukan gak sih? Mendingan ini naik sahur. Ini jadi acara sahur sih. Ntar udah joget gitu ya. Masukannya. Nek, tapi kita langsung aja kita buka dengan sebuah fenomena yang sangat laka. Ntar dulu, tar dulu. Kita harus minta maaf. Kemarin kita gak ada. Oh bener juga. Kita gak tayangin begotek lo. Iya. Jadi kemarin kan. Jadi gue tulis di komunitas nih. Oh iya. Gue bilang kan kayaknya kita lagi jalan-jalan gitu. Padahal kita tuh lagi gak jalan-jalan sebenernya. Itu lagi kerja. Jadi kita tuh lagi liputan dari AXIO Indonesia. Terima kasih. Yang sudah memberikan kita kesempatan untuk pergi ngeliat berbagai macam hal dari mereka lah gitu. Iya dari pabriknya, sekolahnya, dan juga service center-nya. Iya ternyata. Ternyata ya. Ini brand Indonesia itu gak cuma sekedar lokal doang. Iya tapi emang udah niat banget ngebuat sebuah apa ya. Ekosistem. Ekosistem buat ya laptop juga nantinya. Laptop juga gitu. Jadi kayak misalnya kita bisa bilang karena ini Indonesia banget. Jadi hasil penjualannya tuh banyak disalurkan dan mencerdaskan bahasa bangsa. Betul. Kira-kira gitu. Jadi tiap lo beli laptopnya sekarang sih udah gak usah khawatir ya. Iya gak usah. Udah tersebar di mana-mana dan ini gak dijual ya. Ini kita gak jualan ya. Ini gak di sponsorin awasanya loh. Cuman kita memang dibuktikan nyata AXIO ini beneran serius. Mau jual gak cuma dibeli brand di Cina langsung dijualin pake ya konteks Indonesia gitu. Tidak menjual kayak lokal pride gitu. Tapi jelek. Kan banyak kan sepatu biasanya tuh. Ya gitu kan. Jadi tunggu aja videonya sementara lagi tayang. Karena disini gue bakal merangkum lah. Kegiatan apa aja ada disana gitu. Yes gitu. Jadi itu. Tungguin aja gitu ya. Betul. Langsung aja kita ke berita awal ya. Tadi kepotong karena AXIO Indonesia. Luar biasa. Ini ada juga nih. Nah ini kepotong nih sebuah brand besar yang ternyata kecelek sama orang. Bagaimana ceritanya lu tidak mengenali kualitas dari barangnya sendiri. Harusnya bilang itu jelek Kak. Iya. Karena kompetitor kan. Iya kan gue. Kompetitor gitu. Tapi ternyata ada seorang apa lah kita bilang. Ya orang di Twitter lah gitu. Orang di Twitter ya. Nge-share hasil video nge-zoom ya. Iya nge-zoom orang gitu ya. Nge-zoom orang katanya terus ini pake S24 gitu kan. Nge-zoom lagi orang nih. Hasil video orang di sini. Dipamerin konteks zoomnya. Ini Android zoomnya bagus. Ada orang yang balas. Komen dong Samsung Brazil. Oh iya. Samsung Brazil hajar. The power of S24 Ultra. Oh gila keren gitu kan. Emang bisa dong Android kata Samsung Brazil gitu. Tapi ternyata orangnya bilang. Itu rekam pake Android. Eh pake Android. Pake iPhone 13 Pro Mac. Pro Mac banget. Ini rame banget beritanya di Twitter. Sampai The Forbes. Eh The Forbes itu kan. Forbes bro. Meliput dan judulnya tuh ta'i banget gitu. Iya judulnya. Satu alasan lagi untuk tidak beli Samsung. Wah luar biasa gitu ya. Jadi kayak Samsung memberikan alasan beli iPhone aja. Bener. Gila ya. Maksudnya kan lu bisa liat iPhone 13 Pro Max gak ada tele. Itu bisa ngambil bagus itu. Nah gimana Pro 15 Pro Max nya. 15 Pro Max nya. Gak ada tele nya. Gitu. Kan udah dibuktiin juga gak gak salah sama iPhone. Kalau gak salah. Ada satu post tuh. Kalau gak salah tuh. Dia ngerekam Chris Martin. Kan dari jauh. Terus jauh-jauh banget. Itu dia yang keren ya kan. Emang yang diseru sih. Dulu ngezoom maksimal. Deketin video. Terus ngundurin 0,5. Wuuu. Kayak immerse banget kan. Gila kan. Yang dimana agak susah dilakukan Samsung. Karena perpindahan lain saya masih kurang ya. Tapi gak tau. Siapa tau. Bagus juga ternyata. Ya bagus. Karena kita juga mau review kan handphone nya kan. Oh iya kita mau review. Sebenernya tuh handphone keren sih. Keren. Keren sih. Sebenernya. Sebenernya keren. Sebenernya keren. Tapi aja tidak guna gitu. Ya maksudnya guna tapi tidak guna gitu. Iya gitu. Guna tapi tidak guna. Jadi banyak hal di S24 Ultra. Iya. Atau S24 Plus yang menurut gue tuh kayaknya gak usah ada gitu. Tapi seenggaknya lagi-lagi balik omongan kemarin. Kayaknya emang AI ini harus dimasukin dulu biar masuk aja. Iya. Buat pengenalan bagus sih memang. Cuman memang masih ada beberapa hal yang masih belum matang. Belum matang gitu. Dan kita masih menunggu update dari kameranya. Iya. Tidak ada. Tidak ada posting-posting videonya. Ini Samsung apa Infinix? Mana nih update software nya bang? Betul lagi. Kemarin update. Orang pada happy. Wah ada update nih. Kamera bagus. Gak tau setting display nya yang dibenerin doang. Iya mana nih. Turingan kameranya masih belum beres nih. Kalau kita review jadinya ntar. Tungguin aja. Gitu ya. Kata update nya. Iya. Cuman yaudahlah kita review bentar lagi. Iya gitu ya. Nah ini terus yaudahlah nih. Lalu kemudian ke 2. Dari kompetitor dari Korea Selatan. Amerika. Lalu ke China. Kebalik lagi ke China. Xiaomi 14 ini sudah muncul hilalnya ya. Iya. Dan lagi-lagi kita bilang kemarin. Tidak mungkin emang Xiaomi 14 itu tidak muncul di Indonesia. Benar. Dari macam. Banyak macam lah. Kayak dari TKDN sama kayak waro-waroan orang gitu. Dan Pak Wenta ngomong. Iya. We'll meet again next month. Iya. Gila yang kemarin pas launching Redmi kan. Pas launching Redmi Pak Wenta bilang gitu. Ntar ketemu lagi ntar bulan depan. Wih apa nih. Udah pasti Xiaomi 14. Bener lah. Totalnya pas ditungguin Redmi 14 C kan gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak ada handphone gak ada. Xiaomi 14. Gitu. Gimana ya pas ditungguin ternyata Redmi A3 gitu. Udah ada atau di meja. Gak launching udah apa-apa. Ya udah lah. Yang penting ini. Sehat dulu di. Karena gue lagi batuk. Gimana solusinya. Wah ada barang hairball di bawah. Ada gemayang ngomong hairball ya. Iya. Padahal barangnya adalah. Barang hairball bahaya banget ya. Iya juga ya. Barang hairball. OBE Hairball. Ini adalah sponsor kita kali ini. Sirup batuk hairball. Membantu. Meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Plus madu. Ini adalah obat kami guys. Jadi ini obat yang kayaknya. Pas dibinum. Batuknya gak ada. Tinggal. Batuknya hilang. Sembuh. Masih sembuh. Sembuh gitu ya. Udah lah. Ini aja. Karena ini sebenernya obat airwin guys. Udah. Hujan lagi. Ya sudah mulai hujan. Lalu kita bacain aja kali. Berita pertama kali ini. Berita yang cukup panas. Udah mulai ada info baru gitu. Undangan. Undangan ya. Jadi kalau kalian perhatiin adalah. Step Dragon mulai menggoreng-goreng kembali nih. Setelah sekian lama kan dia kayak gak ada suara. Paling kayak ya udah muncul 1-2 kali aja. Nah ini. Ada meluncurkan SOC baru katanya. Di China nanti. Ini tanggal 18 Maret. Tungben banget. Ada undangan. Biasanya itu undangan cuma membuat yang. Apa namanya. Yang Step Dragon Insider. Summit. Biasanya Step Dragon Summit. Karena biasanya itu gong ya kan. Iya. Tapi ini sampai ada undangan tersendiri. Seolah-olah. Kayaknya ini bakal sesuatu hal yang besar sekali. Atau Step Dragon gak laku. Enggak. 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 Gak laku. Dimensity makin bagus. Oh. Hati-hati Snapdragon. Iya. Exynos udah mulai tobat tuh. Dimensity makin kenceng lu. Kalau lu masih gitu-gitu aja sih. Kelar. Sudah. Ya udah. Ini SOC nya ini kabarnya. Katanya adalah. Seven plus Gen3. Dan. Yang 8s Gen3. Bukil banget. Ini SOC yang bener-bener diomongin dari kemarin kan. Iya. Ini bener-bener panas banget. Ini singkat gue tuh diomongin bahkan dari tahun lalu ya gitu. Kayak ada banyak desa sesusah gitu kan. Jadi kayak ini. Ini-ini. Seven plus Gen2. Bahkan ada 8s Gen2 gitu. Jadi. Padahal bukan Gen3 kan. 8s Gen2. Seven blablabla gitu. Ini mantep banget nih. Nah. Ini kabarnya. Ini menarik. Karena ini. Speknya tuh. Arsitekturnya. Ketiplek. Ketiplek. Ini yang 8s Gen3 ya. Iya. 8s Gen3 sama 7 plus Gen3 nya. Oh. Iya. Dua-duanya. Dua-duanya sama gitu. Ini sama-sama pake. Satu Cortex X4. Lalu 3a720. 2a720 sama A520. Jadi ini. Adalah Cortex-Cortex dari IRM yang terbaru. Yang dimana. Mantep banget gitu. Dan diimplementasikan di Seven series yang dimana. Ini adalah mid-range seharusnya. Pasti. Oh. Lu udah tau dong siapa calon penggunanya. Si calon penggunanya sudah pasti dong. Siapa dong. Ini. Nah ini tuh paling pembedanya tuh. Seinget gue. Sorry. Pembedanya tuh ada di GPU. Seinget gue. Jadi GPU nya tadi gue tulis sih. Kalau gak salah. Nah ini pake 732. Yang dimana. Lu kalo tau. 8 plus gen 1 itu. GPU nya 730. Oh lebih baru berarti. Lebih baru. Iya. Lebih baru. Kalau 7 plus gen 2. Seinget gue tuh. 725 gitu. Jadi kayak angkanya. Angkanya di bawah sedikit. Nah. Dan gak cuman situ. Yang paling pembedanya ada di clocknya aja sih. Oh lebih rendah palingnya. Ya lebih rendah gitu. Lebih rendah. Tapi untuk ESP. Gue gak tau ya. Maksudnya. Biasanya kan setiap SOC ini beda-beda. Nah. Tapi kayaknya. Seenggaknya potensinya. Ini kayaknya 8 gen series. Harusnya yang di 8 gen 2. 8 gen 3. Yang teratasnya. Lu bayangin gak? 8 gen 3 light. Jadi diturunin ke bawah gitu. Nah ini SOC yang kabarnya pake ini ya. 7 plus gen 3 dan 8 gen 3. 8 s gen 3. Iya. Ini ada realme GT Neo 6. Woh deh. Terus Redmi Note 13 Turbo. Atau Poco F6. Sudah pasti. Tidak mungkin tidak. Karena F5 7 plus gen 2 kan. Ya. Terbaik hasil ke goreng gitu. Lalu 3 ada Xiaomi CP 4. OnePlus. Vivo Pad 3. Pad 3. Iya gue bener-bener gak tau sih. Vivo Pad tapi pake chipset kenceng. Penter juga ya. Mantep banget ya. Dan IQ Neo 9 gitu. Jadi ya. Kita gak akan bahas ya. Itu Xiaomi CV. OnePlus SS. Vivo Pad 3. Iquo Neo. Karena apa? Tidak masuk. Gak usah. Udah lu ngapain ngarepin Neo. Kemarin kita kecelek tuh. Neo 8 ya. Tidak banget. Gak ada. Mana? Z8 gak ada. Z8 gak ada. Neo 8. Z8. Wah masuk nih. Masuk nih. Ternyata masih Z7 yang dijual guys. Emang IQ luar biasa. Enak sekali kerjanya. Untungnya flagshipnya masuk gitu ya. Untung ya. Untung ya gitu. Nah ini dari awal dulu. Ini dari yang terpanas adalah Realme GT Neo Neo 6. Nah ini mantep banget nih. Kabarnya katanya ini pake OLED dan 1,5K. Ini tuh udah standar mid-range dan kita juga ngakuin ya. Untuk 1,5K ini mantep banget. Iya lebih tajam gambarnya. Lebih tajam. Dia di atas Full HD tapi gak makan baterai lebih tinggi. Yes. Mantep banget. Jadi lebih masuk akal dan 100 watt charging. Nah mantepnya adalah ini kabarnya harganya tuh 1.199-an. Dimana harganya tuh kalau di Indonesia tuh 4,3 jutaan. Nah kalau Sindel? Kali 2 lah. Gak lah. Realme 12 pro plus berapa? Realme 12 pro plus. Iya sih Realme 12 pro plus. Berarti harusnya di atasnya dikit. Oh bener juga ya. Iya dong. Saya emang gak ngaco dong. Bener dong gak mungkin lebih murah. 6 juta lah bisa kali gitu ya. Ya orang Realme ya. 6 juta lah gitu loh. Biar warga seneng sekali-sekali gitu kan. Ini fun fact aja. Ini lumayan kita angkat karena ini di TKDM udah ada. Iya. Iya ini RMX3851. Yang dimana? Kalau kalian ingat tuh yang banyak-banyak link kan. Itu kode RMX3851. Yang katanya ini pakai Soce. Apa kemarin kayak Heiden gitu. Oh iya masih belum ketahuan nih. Sebetulnya apa ya. Karena belum jadi kan. Iya. Bahkan sampai gue cek tadi Realme Global. Dia bikin kayak. Lu daftar jadi fans Realme. Nanti dapetin. Bisa experience barang yang masih. Oh sneak peeknya ya. Tapi barangnya misteri katanya. Ya apalagi dong. Iya kan. Totonya pas dateng. Narzo. Atau Realme 6. Udah ga ada tuh barang. Pas dateng kan. Aku ingin merasakan GT. Pas pegang kok Realme Note ya. Ini mah ITL. Bukan. 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 Ya udah lah. Yang jelas. Yang jelas sih ini. Akhirnya. Ada kabar angin segar lagi dari Realme Indonesia mungkin nih. Akhirnya kalian bisa lagi nih untuk. Yang terakhir juga launching kan. GT will be back. Oh iya bener-bener. Jadi GT will be back itu. Itu sampai kita bikin memenya. Dan kita harus tetap. Untuk mengawal. Batu guys dia guys. Potong-potong bas. Mengawal Realme Indonesia. Gitu ya. 2024 harus kita kawal. Tapi gue jujur aja sih pengen Realme tuh berjaya gitu. Iya sih pengen sih. Si Poco gak usah masukin F6 dulu nih Pak. Oh iya sih iya. Kasian lah. Karena. Masalahnya nih. Ini Redmi Note nya ini udah ada kabarnya gitu. Redmi Note 13 Turbo ini. Kemungkinan besar tuh akan muncul jadi F6 ya. Dan di globalnya nanti jadi kibua. Oh berarti. Ya bulan Mei, bulan Juni lah ya. Ya bulan Mei, bulan Juni. Jadi kayak. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Yang dimana. Ya Poco F6 pasti menang di hati sih. Tapi gak tau. Kalau misalnya GT Neo ini. Ternyata ada periscope kah. Atau tele minimal. Nah itu sih. Itu potensi dia bisa menang. Iya. Atau tele minimal kan. Ya mantep sih. Karena kan. Kebaran Realme 12 series-seriesnya aja ada periscope. Nah itu dia. Kalau enggak sih jadi aneh. Walaupun DJ Neo itu kan. Performance banget lah ya. Cuman kan gak menutup kemungkinan dia itu punya periscope. Iya punya periscope. Jadi kayak lu dapet satu package gitu loh. Iya. Ini mantep sih harusnya sih. Karena kemarin kan dia berhasil untuk bikin Redmi pusing. Iya kan. Realme Note. Eh Realme Note lagi. Realme 12 Pro Plus itu harganya mepet sekali dengan Redmi Note 13 Pro Plus. Iya. Itu malah jadi awal yang bagus sih menurut gue. Iya. Awal yang bagus gitu. Jadi Realme mulai lagi nih. Untuk menggeser-geser. Atau bikin gini lah. Kayak. Xiaomi. Si Realme nya. Eh Realme nya kan keluarin langsung spek tinggi ya. Iya lah. Karena jadi batas harganya kosong tuh. 5 jutaan kan. Iya 5 jutaan gak ada. Ngomong-ngomong si Realme. Wah. Realme periscope lagi. Ini bagus sebenernya. Ini bagus banget. Ini gak overpress loh. Beneran loh. Ini maksudnya untuk lu yang kayaknya budgetnya tidak sampai 7 juta bahkan. Lu bisa cek ini sih. Bener. Realme 12 Pro Plus tuh oke banget sih ya. Jadi ya udah lah. Dan dia kalau salah nih sedikitin aja itu 12 Pro Plus tuh. Periscope nya 64B. Ini kayak gini nih. Bagus. Iya. Lalu kita beralih ke berita yang lain lah. Yaudah lah itu ya. Nah ini berita. Kita kasih harapan dikit lah. Kita kasih harapan dikit lah. Kita coba panas-panasin sedikit lah. Iya. Siapa tak tahu kita panasin masuk kan. Iya. Contohnya kemarin IQ ya. Kita lagi ngomongin IQ. Ini adalah IQ Z9 yang sudah muncul di India guys. Oh. Luar biasa loh. Jadi ternyata tanggal 12 nanti India akan munculkan IQ Z9 gitu. Wah ini dia barang ini. Emang India ini hebat banget loh. Kemarin dia ternyata munculin IQ Neo nih. Iya. Yang di mana kita cuman lihat doang di internet. Cuman berharap doang ya. Gak bisa masuk emang. Gak bisa masuk gitu ya. Gak ada harapan nih. Gak ada harapan nih. Ini di website nya udah ada ya. Soal speknya nih pake Dimensity 7200. Kalo ngomongin speknya. Lu bisa lihat sendiri. Review kita di Redmi Note 13 Pro Plus itu oke. Oh. Iya iya iya. Iya oke loh. Oke loh. Dan ini speaker nya stereo. Speaker nya stereo. Speaker nya stereo. Itu dong. Ya. Vivo Group ya. Untuk Vivo Group gue masih bingung nih. Kenapa V30 lu tuh mono gitu. Sampai sekarang gue masih belum menemukan jawabannya benar. Padahal Y100 tuh stereo dan bagus gitu loh. Iya. Stereo nya gak asal keluar. Iya gue pengen tau semahal apa sih pake stereo gitu loh. Iya. Apa sebenernya. Iya bener juga sih. Gue tuh curiganya lah. Stereo yang bagus itu emang mahal banget nih. Kayak bisa naikin harga 2 juta kali. Oh hanjir lah. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak gitu kan mending sekalian Y100 gue usah stereoin aja. Iya. Bagusin lain kan gitu kan. Kenapa gitu ya. Untungnya IQ nya ini gak begitu. Karena ini ternyata hape gaming banget kan. Yes. Selain 7200 tadi ini juga layarnya udah AMOLED. Oh iya AMOLED 1800 nits. Iya ini. Ini mantep banget. Karena kalo kita recall lagi. Z7 itu pake IPS kan. Yang dimana itu kemarin kalo gak salah tuh head to head nya sama Redmi Note. Si Poco. Gak Redmi Note. Oh Redmi Note. Eh Redmi Note 12 Pro Plus. Eh Pro 5G. Pro 5G iya. Pro 5G iya. Pro 5G. Jadi 1080 dia itu pake 782G. Oh iya. Gue ingetnya Z7 X. Sorry sorry sorry. Beda-beda. Jadi pembedanya itu bener-bener di AMOLED aja. Karena secara performanya sama kan. Iya. Nah ini oke nih. Oke banget. Dari kameranya juga 4K recording OIS. Iya. Kameranya juga bisa 4K dan lain-lain gitu. Iya. Dan desainnya sih yang gue suka sih. Ini desainnya agak-agak berubah gitu. Jadi yang kemarin kan bukan gaming sih. Lebih ke kayak orang-orang yang. Apa ya. Kemarin gue bilangnya ya. Itu bagus cuman terlalu. Yaudah biasa aja gitu. Biasa aja gitu. Nah ini kayak ada sentuhan kayak. Lumayan sedikit stylish lah. Setengahnya. Dan dia tipis juga kan. Cuman gue agak terganggu sama kamera bumpnya. Kenapa? Kayak kurang simetris gitu loh. Itu kan masih render pak. Ini udah website-nya dia. Oh udah. Iya sih. Oh 12 Maret tuh. Besok launching. Iya besok launching ya lah. Nah ini sensor kameranya. Ngomongin kamera tadi. Sensornya juga ini pake IMX 882. Yang dimana ini. Kalo lo gak tau itu udah pak. Dipake di Realme 12 Pro doang. Nah sayangnya 12 Pro gak masuk Indonesia sih. Gak masuk atau belum masuk kita gak tau gitu ya. Nah yaudah. Terus untuk harganya. Ini mantep banget nih Di. Ini harganya kabarnya di 19.000 yuan gitu. Ini sekitar 3,2 jutaan. Waduh. Ngalahin sih ini banget nih. Siapa Redmi? Ya Redmi Note 13 Pro 5G itu kan kalo gak usah berapa sih? Itu harus sama itu head-to-head itu. Enggak lah. Yang 17.000 yuan juga. Oh Pro Plus ya. Pro Plus ya. 6 juta. Wah. Lagi-lagi Redmi ya. Untuk Xiaomi Indonesia siap-siap. Begini palanya nih. Bagai bahan acaranya kalian bisa menang. Ya. Itu bener-bener susah sekali gitu. Kalo misalnya ini masuk. Dengan harga misalnya. Ini nya 3,7 juta gitu ya. Terus tiba-tiba di Indonesia paling next 1 juta. 4 juta lah. Iya. 4 juta, 5 juta. 5 juta deh. Wah. Supres gitu ya. Supres gitu ya. Tapi kita gak tau nih. Untuk. Maksudnya variannya tuh biasanya. IQ itu beda-beda per region. Ya. Siapa tau di Indonesia lebih spesial. Harusnya sih lebih spesial. Lebih spesial. Iya bener. Harusnya lebih spesial. Karena kemarin. Kalo gak salah. Seinget gua. Z7 nya lebih sebandingin sama yang India. Di India tuh kayak beda gitu. Oh India tuh pake AMOLED. Speknya tapi beda. Dia turun di bawah. Seinget gua ya. Cuma. Coba kasih tau aja. Tapi di Indonesia tuh kayak lebih spesial. Iya. Nah untuk fitur gamingnya gua nyari-nyari juga. Yang paling jauh adalah paling fitur-fitur ini sih. Yang swap begini. Ya itu apa sih. Kayak semacam. Plugin-plugin gitulah. Ya itunya dia. Pokoknya itulah. Iya. Cuman untuk gaming key satunya kayaknya. Gak ada. Gak ada. Disini gak dijelasin sih ya. Gak dijelasin. Tapi. Gak ada ya. Cuman kayaknya gak bakal ada sih. Itu kayaknya emang works banget. Untuk si 8 gen 3 kayaknya gitu. Harus yang maksimal kali. Iya. Jadi untuk iQ Indonesia gua tau lu nonton ini ya. Saya tau anda nonton ini. Tolong dong. Masukin dong. Kau udah tau. Aduh. Ini handphone dikit banget bro. Iya. Udah. Masih gak lama vivo. Iya. Mono speaker. Walaupun bagus ya emang kameranya gua akuin bagus. Iya bagus. Iya. Cuman gua kan. Bisa lah masuk lah. Gitu. Maksudnya udah terlalu lama nih. Tidak mendengarkan iQ gitu. Iya sih. Ini padahal iQ akhir tahun kemarin loh. Iya. Tapi berasa tuh udah lama banget. Udah lama banget. Iya. Mungkin karena kita sibuk kali. Gak tau. Iya. Karena kita kan sering update. Jadi kayak ya. Ini iQ aneh ya. Beritanya gak aneh. Cuman. Ayo dong masukin loh. Ramein mark share gitu loh. Kasian vivo nih. Berusaha banget. Kan rang 1 kemarin loh katanya loh. Sippingnya. Oh. Sippingnya ya. Udah lah. Sabar dulu ya. Sipping rang 1. Jualannya tidak tau kok. Iya. 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 Lalu kita beralih ke yang baru rilis. Rilis ya. Yang tiba-tiba rilis. Tidak ada angin. Tidak ada hujan. Tidak ada publikasi. Dan tidak ada peningkatan. Oh maaf. Ada. Ada peningkatan kayak. Bukan. Bukan gak ada peningkatan. Apa? Minim peningkatan. Gak lah. Sabar dulu lah. Ini Samsung A55 ini. Oke loh. Ini harganya itu berapa sih A55 nih? Dia launching di harga 5999. Wow. 6 juta. Sama kayak sebelumnya. Iya. Sama kayak sebelumnya ya. Ini luar biasa nih. Dia pake. Apa namanya. Pake Exynos 1480. Yes. Yang baru. Kalo gak salah frame nya tuh dipegang juga. Mas Mobi tuh. Buatnya metal. Sekarang udah metal juga. Lebih rigid ya. Ya. Ukurannya lebih gede juga. Di 6,6 inci. Iya. Lebih gede juga. Dan lebih berat juga. Berat. Tolong dong. Untuk jaman 2024 nih. HP-HP 200 gram ke atas kurangin lah. Iya. Biarkan itu buat flagship lah. Iya. Flagship aja. Kalo misalnya. HP-HP Minitrans kan biasanya yang pake anak-anak SMA. Anak-anak kuliahan. Atau bayi gitu kan. Pasal bayi. Kan buat nonton Coco Melon. Iya dong. Nah. Tapi disini katanya ada Samsung Knox nih. Ini gua gak tau. Padahal di. Kayaknya ya. Tahun lalu kan udah ada. Tadi cek punya hal juga udah ada. Cuman ini mungkin spesial kali Knox-nya. Iya. Jadi diworo-woroin ya. Biar lebih secure gitu. Secure. Dan jujur aja kita tuh belum tau banyak soal HP ini. Cuman yang jelas adalah. Pertama dari desainnya agak berubah sedikit gue liat ya. Sedikit. Tapi ini dia mengusung desain yang sama kayak A25-A15. Yaitu yang Key Island itu. Oh. Yang ada Key Island ya. Yang tombolnya agak nonjol sekarang. Itu katanya tuh membantu apa gitu. Ya biar gampang di pencet. Pencet gitu ya. Jadi lebih kayak ada perasa kayak tep-tep gitu loh. Ya tau gak bikin Alsebel karena casingnya tuh beda sebenernya. Ya bener ya. Ini emang Samsung tuh. Desain sama tapi gak pernah sama. Desain sama. Desain sama casing baru. Baru terus ya. Gak cuman A55 doang ya. Ini juga A35. Ini luar biasa gitu. Ini harga juga masih sama dia. Ya harganya sama. Ini harga 5 juta kurang seribu gitu. Nah ukurannya ini 6,6 inci dan AMOLED. Ah ini juga nih AMOLED. Ini kita gak tau nih. Cuman di GSM tuh kenapa nge-state nya kan. 500 nits. 500 nits doang gitu. Sedangkan yang sebelumnya itu kalo saya 1000 nits ya. 1000 nits. Jadi kayak hilang setengah nitsnya nih. Ini gua belum sampe akhir gitu. Jadi kayak lu bayangin gak sih. Lu beli HP nih ya. Harusnya upgrade cuman kepotong nitsnya gitu. Iya. Biasanya yang gua suka dari Samsung adalah layarnya. Kalo malem dia dim. Kalo terang dia bisa ngangkat. Bener. Kalo 500 nits. Masa setara sama ITLS 24. Gitu. Apa salah tuliskan? Harusnya sih salah sih. Soalnya gua udah cek di Samsung emang gak ditongolin. Gak ditongolin ya. Emang kan kebiasaan Samsung tuh kayak minim informasi gitu. Kayak chipset aja dia tuh jarang nge-state kalo dia pake Exynos kah. Eh kalo pake yang Snapdragon tuh jarang. Barang yang quad core. Eh quad core. Octa core. Octa core. Sedih banget dong aja. Yaudah ini juga beratnya di 200 gram. Karena dia lebih enteng. Karena ini pake plastik framenya. Ya. Ini sebenernya emang lebih gede juga sih. Sebelumnya kan. Karena ukurannya lebih gede aja. Dan ini sama-sama ada key islan. Yang menariknya adalah. Dia disini pake Exynos 1380 yang dimana. Ini punya A54. Iya. Kenapa turun? Kenapa gak pake Dimensity yang baru gitu? Iya. Maksud gue. Apakah A54 ini kayak Xiaomi 13T gitu. Yang udah habis kah? Iya. Maksudnya. Maksudnya masih ada gitu. Iya. Gue gak ngerti. Maksudnya. Sebuah HP itu. Prestige itu biasanya. Selain dari isiannya. Eh selain dari serinya. Cuman dari isinya juga gitu. Iya. Ketika lo pake. Isian yang kayaknya. Moon kebawah jadi kayak. Pasti nyesel yang punya. Ah tau. Jadi gue beli aja A3 series gitu. Bener. Harusnya nih ya. Dia tuh pake 7200. Wah bener. Kemaren karena. Karena gini loh guys. Kemaren tuh. A series itu juga yang pake Dimensity. Iya kan dia. A34 pake A1080 kan. Dan A1080. Upgradenya ke 7200. Upgradenya ke 7200. Nah itu bakal lebih oke. Lawan Redmi. Dia pasti menang. Iya. Pasti bisa lebih menang. Cuman lagi-lagi ya. Samsung ya. Samsung gitu. Iya. Tidak bisa. Dia dikasih tau. Karena ya. Maksudnya. Mungkin karena Samsung ini. Sudah terlalu lama. Dengan marketnya yang besar sekali. Jadi kayak. Mereka tuh minim update juga. Sama kayak iPhone. Samsung sama iPhone tuh mirip. Minim update juga. Abis aja bareng. Dan juga sih. Keliatannya tuh kayaknya. A34. Gue gak tau nih. Menurut gue. Kayak itu dia. Mencoba untuk ngeremain di. Performancenya gagal kayaknya. Oh iya. Kan karena A1080 tuh keliatan kayak. Performance banget ya. Sedangkan A54 kamera. Kamera. Nah ini A54. Eh A55. Tepat kamera. A35. Karena pakai Exynos ini. Ya kamera. Kamera lagi gitu. Karena kan. Pasang bro. Biarkan itu buat Foco. Jangan bro. Ya bagus. Sedar diri bro. Iya. Ini juga. Ada yang komen juga. Kemarin cuma gue lupa SS ya. Singkat gue ada yang komen juga tuh. Si Vivo. Vivo apa Oppo gitu. Vivo itu gak mau lagi main di mid-trends gitu. Iya. Karena emang. Kalau kita sebagai. Kita sebagai tech reviewer. Juga sebagai sedikit. Nganalis ya gitu ya. Kita ngeliat analis sedikit gitu. Sudah kayak. Mid-trends itu emang udah. Biarin Foco aja makan gitu. Bener. Susah itu. Itu kacau tuh Foco tuh. Sudah. Bahkan sekarang Infinix tuh agak berat gitu. Iya. Jadi Infinix jadi keter-ketir. Padahal tahun lalu Infinix gila banget. Iya tahun baru emang gila gitu. Walaupun Infinix sekarang kabarnya lebih mantep ya. 8200 ya. 8200 nanti. Iya kan. Yang belum bubar ya. Ya itu maksudnya kayak. Ini bakal gila banget. Jadi tapi kayaknya untuk main di mid-range. Dan lu fokus untuk performa. Kalau lu bukan Poco susah sih. Susah sih buat sekarang. Pertama Poco itu komunitasnya kuat banget sih. Lu bisa cek aja di Instagram mereka. Gue tidak tau ya. Yang pasti bakalan jadi tolak ukur juga tuh si Poco. Iya Poco. Ya handphone segini harusnya kayak Poco. Yes. Bener-bener. Setiap HP itu ada tolak ukur kan. Kayak misalnya. Kenapa ada UFS. Apa demand UFS. Karena itel itu yang bikin pertama kali. Bener. Makanya tiba-tiba C67 tuh langsung wiiw. Hahaha. Ya karena masih MMC gitu. Nah ini juga sama nih. Kalau lu nggak sekenceng Poco kayaknya bakal. Berisik orang-orang gitu. Ya udahlah ya. Tapi ngomongin berisik. Ada juga yang berisik nih nih. Apa tuh? Pacul off the week. Pacul off the week. Lum-tum-tum. Lumayan seru nih. Ini gue screenshot tiga karena ini lumayan banget Jadi kemarin tuh Yang baru nonton episode ini adalah Kemarin kita minta subscribe gitu Sebenernya itu cuman gimmick aja Lunya itu terlalu Serius atau bukan serius Siapa sih lebih ke Ya bukan serius aja Kita ini kan emang mencoba Mencari fun Walaupun infonya emang agak serius Cuman cari fun Karena hidup tuh susah bro Kalau lu serius terus mati lama-lama Nah ini salah satunya nih Apaya komen begini orang-orang ya Bro subscribe itu gak susah Masalahnya kalau kita subscribe dulu tuh Video-video lu menemenuhin list subscription kita Sedangkan video-video kita dari suka channel lu tuh Beberapa aja so that's why Dan ini komenan ini Di komenan rame sekali Itu sampai berantem orang lu Sampai ada salah satu temen kita belain Gitu ya Nah ini lumayan nih Salah satunya ada yang marah-marah juga ke saya Lebih tepatnya Soalnya aku juga gak suka sama si Gendut Dia kalau ngomong agak ninggi Paling tau udah gitu Di channel ini banyak bicara dari info Eh Daripada info Daripada info Justru kita ngomongin info semua Gak gue ngerti Gue ngertinya gini nih Kenapa? Karena dia tidak mengerti konteks yang kita bicarakan gitu Dia taunya hanya spek Wih bagus Tidak ada tuh mic bagus Gak ada Kamera bagus gak ada Taunya spek bagus Nah ini jadinya seperti ini nih Si Amar Fadil 283 Yoi gitu ya Cuma gak apa-apa Bagus-bagus Komen begini bagus gitu Terus ada juga yang Yang ini ya Yang gak tau lah ini Yang simpati Iya ini kasih simpati lah Anjay si Gery kena roasting di komen Katanya si Gendut kalau ngomong tinggi Paling bisa tau Dut mana makan siang gratis Weh anda sudah masuk ke Danan-anan teknologi Apa? Politik jangan bro Makan siang Kita mah gak tau gitu Apa makan siang? Namanya Gery Subianto Tinggal joget-joget gini doang Tinggal joget-joget gini doang ya Gak bercanda ya Kita gak ngerti gitu-gitu Udahlah Udahlah main teknologi aja bro Cuma Cuma satu hal sih Yang gue liat dari Fenomena komen-komen ini sih Emang kita tuh selalu Tidak ada batasan sih Dan itu bagus banget sih Silahkan lo Berantem di komen Sekeras-kerasnya Atau lo kalau mau kasih masukan Sekeras-kerasnya Kalau suka di like Kalau gak suka di like juga Iya karena gak usah dislike Gak ada angkanya Dislike gak keliatan Rugi-rugi Rugi kan lo Makanya kalau lo suka di share Kalau gak suka di share gitu Tapi tau gak sih lo kemarin Kenapa berisik? Karena gue ngantuk Minggu lalu gue ngantuk banget itu Iya gue dulu Udahlah sampe ke blank gue Iya minggu lalu Yang itu bener-bener malam banget Setting Oh yaudahlah ya Tapi ya gitu ya Tapi gitu ya Maksudnya inilah yang kita suka Dari nyantek gitu Dan warga-warganya Iya Ini adalah freedom of speech Maksudnya kayak Kemebasan berbicara gitu Lo bilang gak suka sama gue Silahkan Gak suka sama Aldi Silahkan Gak apa-apa Gak suka sama channelnya Silahkan bilang aja Siapa tau Omongan lo bisa di-delete Gak lah Omongannya bisa Gak dilete Paling kayak diliat aja gitu Oh siapa tau ada masukannya kan Iya Terus sama hide sih Paling Kemarin soalnya Ada yang gue hide di 1D Kayak dia ngajakin berantem orang-orang Di komen aneh banget tuh Oh itu mah jangan lah Itu di hide itu baru ya Kalau ngajakin berantem jangan lah Diskusi gak apa-apa Diskusi aja Diskusi gue lebih suka gitu Karena bisa jadi konten juga nantinya Ya kan Ya udah lah Silahkan lagi-lagi kita ingatkan Channel ini berdiri Karena kebebasan berpendapat Itu DPT Oke langsung ke pertanyaan kedua Ini dari NS Namanya udah mulai aneh-ane ya Ini kira-kira Kebijakan Youtube kali Ganti handle itu Pake ID-nya sekarang Iya Gak apa sih GGGWP sih GGGWP sih Kingpinic bisa jual GT Ultra Pake D9300 Di angka 5,6 juta Sebenernya bisa-bisa aja Kalau fitur gak penting Buat gamingnya Di hilangin aja Seperti Sensor kamera yang gini Buat yang biasa aja Sensor kamera yang gede ya Ini luar biasa banget Banyak yang lensa Ya udah charger Cukup 40-60 WT Speaker cukup 1 Mau know kenapa Secara main game itu Anak pake headset Desainnya pake yang ada aja Buat neken budget Kira-kira begitulah Mau jadi kayak Poco banget nih Iya Poco banget sih Cuman sih Nih yang pertama Kayaknya salah ngetik Jadi Maksudnya bukan sensor kamera kali Maksudnya Frame kameranya Gede-gede kameranya kali ya Eh kalau sensor kamera kecil Lu mau foto Gak ada gambarnya dong Jadi agak gak salah kap dah Nih Dia harus kasih tau ya Sensor itu tuh Buat ngambil warna Gambarnya lah Gitu Kalau kecil Ya tidak ada Informasi Jadi gak ada Tapi gue ngerasa tuh Infinix tuh punya banyak resource Mau kasih fitur apa juga Dia juga bisa harga murah sih Kemarin aja Harga murahnya udah ada Bypass charging Yes Empone apa lagi Iya gak ada lagi Bypass charging Gak ada Itu kita sembah loh Beneran Gak ada Lu bisa cari di Xiaomi Di Vivo Di Oppo Gak ada yang bypass charging Bahkan samsung Samsung itu bukan bypass charging dia Apa sih tuh fiturnya tuh Samsung itu punya kayak bypass charging Tapi bukan bypass charging sebenernya Dia lebih ke Ini minimalisir voltage yang masuk ke HPnya aja Iya Singet gue Jadi biar gak panas Singet gue tuh gitu ya Jadi Beda tuh Nah bypass charging di Infinix ini Menurut gue super banget Iya Emang gak ngecas Tapi emang jadi kayak pake handphonenya aja Iya Jadi kayak main di laptop Kayak di laptop Bagus Tapi gak ngaruh performa ya Cuman baterainya aja gitu Jadi kalau main game Colok aja Ya harusnya mengaruh loh Karena gak ngecas baterai Baterainya gak panas Oh bener sih Bener sih Harusnya Bener ya Cuman ya gak tau lah Gitu ya Cuman yang jelas adalah Maksudnya mas-mas ini Gue juga setuju ya Kalau misalnya hal-hal yang kayak Gimik-gimiknya dikurangin aja Cuman lagi-lagi balik ke brandnya nih Brand kan butuh jualan ya Betul Boba tiga itu perlu bro Tujuannya untuk Meluaskan lagi Betul Gitu ya Cuman ya Itu lah Tapi kalau ngomong speaker mono Gue kurang setuju sih Maksudnya Kalau dia speaker mono Terus gak ngasih jack Bahaya sih Mono tuh Udah menurut gue sih Alasan apa lu handphone Masih mono gitu Iya gak ada Gak ada Maksudnya jack dihilangin Biar ganti TWS Oke Oke lah Oke Nah stereo Mono Udah gak ada jack Mono lagi Wah Iya apalagi kalau misalnya Gak ada jack Mono Lu main pake TWS Itu gak enak banget Kurang lah Wah parah banget Parah Itu delaynya Itu bahkan sesamsung-samsung aja Samsungnya Alter A54 Bukan Oh ini Buds Pro Buds FE ya Buds FE Iya Buds FE Itu kan gue coba Gaming mode itu masih ngelike bro Ngasih delay Gak enak gitu Ini gue yang denger ya Apalagi orang-orang yang sering main game Benar yang lebih Gue jarang main game Ini delay Jadi kayak Kurang aja sih Ya kalau misalnya gak bisa ngasih jack Speakernya stereo lah Ya bisa Speranya harus itu wajib lah Kalau mono Menurut gue Minimal tuh Pake jack sih Jadi kayak pake set-set yang Ya walaupun kan Lu bisa pake USB-C Di adapterin sih Iya bisa Cuman kan Repot lah gitu loh Repot-repot Udah stereo Kalau Kalau gak ada jack gak bepat Tapi ada stereo lah Iya gitu Jadi kayak Esensi beli HP Main tinggal pake Itu ada lah Benar Gue bisa pake X-Tine Sebenernya lagi Pake kipas Ribet sekali bro Ribet bro Ini lalu dari Illiana Gitu lah ya Susah ya Saya berterima kasih Pada nyantai dan Beko teknologi Format ciamik Hosasik menambah Daya tarik dunia teknologi Gridwork nyantai Semoga abis ini Ketiban sponsor amin Amin Kita gak ada sponsor lagi nih Tau nih buat lebaran THR nih Tolong dong Untuk yang kenal brand THR bro THR nih Gimana ngisi-ngisi THR kita nih Kita kan juga pengen beli baju koko Iya kan Yang mereknya keke Aku mau beli baju koko merek Indik lu Saya juga pengen Saya juga pengen beli celana koko Mana ada Gak ada ya Gue begong Tapi ya itu lah Terima kasih ya Ya kemarin juga banyak Selamatin kayak 200 ribu Oh iya Ini thank you loh Dan gue tuh Kemarin kita tuh gak Bukan yang nge-miss Subscriber Cuman yaudah Kasih tau aja Itu aja udah Kayak bercandaan aja gitu Jadi tidak ada yang Bener-bener serius lah Gitu Kalau konteksnya non-teknologi Gitu Udah lah Mending tutup aja kali ini Jadi yaudah lah Untuk Bego Teknologi kita Minggu kali ini ya Buat kalian yang puasa Semoga kuat puasanya Oh kuat puasa Kecuali kalau lagi puasa Nanti ini Mending ntar aja abis buka Takutnya emosi kan Eh gak apa-apa Buat nge-buburit bro Oh iya Kalau tayangnya sore Kalau tayangnya sore sih Gak mungkin sore Gak mungkin sore nih Semoga aja lebih cepet Atau lebih awal ya Gitu ya Nah pokoknya semangat puasanya Buat kalian jangan Bolong-bolong puasanya Kayak giri gak puasa Kan saya emang Kristen Bicandai udah kemana-mana nih Udah aku cepayalah Sampai jumpa di video-video Ginggu depan Bye-bye